Ikan-ikan yang ada pada Super Ordo Selasimorpha merupakan jenis-jenis dari ikan hiu. Ikan hiu sendiri memiliki tubuh yang ramping, serta memiliki lapisan dermal denticles yang berguna untuk melindungi kulit dari parasit, kerusakan, dan mempermudah untuk berenang cepat dalam berburu mangsanya. Dari beberapa spesies hiu, ada yang memiliki tingkat agresivitas tinggi. Untuk kalian yang sering beraktivitas di lautan, mespadailah keberadaan beberapa hiu-hiu berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Hiu Putih Spesies hiu ini merupakan hiu yang terkenal dengan keganasannya. Selain itu, ukuran dari hiu ini bisa mencapai lebih dari 6 meter, dengan beratnya yang bisa mencapai sekitar 2250 kg. Persebaran dari hiu dengan nama ilmiah Karkarodon karkarias ini tersebar di seluruh lautan, kecuali lautan di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Hiu putih ini tidak semua seluruh tubuhnya berwarna putih, hanya pada bagian perutnya saja yang berwarna putih. Pada bagian kepala hingga ekornya berwarna abu-abu atau abu-abu kebiruan. Dalam satu tahun, terdapat sekitar 100 serangan hiu yang hampir setelahnya adalah serangan dari hiu putih. Bisa terlihat bagaimana agresifnya hiu putih ini. 2. Hiu Harimau Kenapa bisa dinamai hiu harimau? Karena bisa terlihat pada kulitnya yang terdapat motif seperti harimau. Hiu jenis ini merupakan salah satu hiu terbesar setelah hiu putih. Panjangnya bisa mencapai sekitar 4,25 meter dengan berat sekitar 635 kg. Persebaran dari hiu ini berada pada lautan-lautan hangat dan paling banyak ditemui pada sekitaran pulau-pulau di Samudera Pasifik. Makanan utama dari Galeocerdo Cuvier ini adalah singa laut, ikan, cumi-cumi, penyu, dan hiu dengan ukuran kecil. Bahkan tidak hanya makhluk hidup saja yang dimakan, terkadang sampah-sampah yang hanyut di lautan juga dimakannya. Hiu harimau merupakan hiu yang paling banyak menyerang manusia setelah hiu putih. 3. Hiu Mako Sirip Pendek Setelah ada hiu putih dan hiu harimau, ada juga hiu mako sirip pendek yang juga merupakan salah satu hiu dengan ukuran besar. Panjang rata-rata dari hiu ini antara 3 hingga 4 meter dengan beratnya antara 300 hingga 600 kg. Tubuh dari hiu ini lancif pada bagian ujung hidungnya. Badannya juga memiliki bentuk seperti torpedo dan celah insang yang besar. Hal itu membuat Isurus Oksirinkus ini menjadi hiu paling cepat dalam berenang ketimbang hiu-hiu lainnya. Kecepatan berenangnya bisa mencapai lebih dari 50 km per jam. Dalam menyerang manusia, hiu ini tidak hanya menyerang saat berada di air, namun juga saat berada di kapal yang biasanya menyerang nelayan pada saat mengangkat jaringnya. Persebaran dari hiu mako sirip pendek ini berada pada daerah lepas pantai yang memiliki 4 musim dan juga pada perairan tropis. 4. Hiu Banteng Carcaninus leucas adalah hiu banteng yang merupakan salah satu spesies dari hiu. Namanya hiu banteng bukan berarti memiliki tanduk layaknya seperti banteng, hanya merupakan nama saja. Hiu ini terkenal dengan tingkah lakunya yang kadang tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang dapat berubah menjadi agresif dengan cepat tanpa adanya provokasi. Persebaran dari hiu ini berada pada perairan-perairan tropis dangkal yang ada di dekat pantai. Uniknya, hiu ini memiliki toleransi pada air tawar sehingga dapat juga berenang jauh menuju hulu sungai yang bisa saja menyerang manusia walaupun tidak berada di lautan. Pajang dari hiu ini bisa mencapai sekitar 3,5 meter dengan berat sekitar 95 kg. 5. Hiu Koboy Merupakan salah satu hiu dengan ukuran besar yang mendiami lautan-lautan tropis di seluruh dunia. Hiu Koboy ini sangatlah agresif walaupun bergerak dengan lambat. Karkarinus Longimanus memiliki panjang yang bisa mencapai lebih dari 3 meter dengan beratnya sekitar 170 kg. Hiu Koboy ini kadang akan berkelompok dalam menyerang. Dan biasanya kasus serangan pada manusia terjadi ketika terdapat sebuah tragedi kecelakaan di lautan seperti pesawat jatuh atau kapal tenggelap. Hiu jenis ini akan mengambil sebuah kesempatan pada sebuah tragedi yang terjadi. Terima kasih telah menonton!